Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga lagi di channel saya dan besok kita udah hari raya ya hari raya yuk hiti hari kemenangan pertemuan des, apa saja persiapan saya di malam ini untuk menghadapi besok besok saksikan jatuh dari tempat mandu amaran oke des, persiapan saya untuk menghadapi besok oke des, menghadapi ica, ica nami itu loh itu pak istimewa itu pak istimewa loh atau diri pak istimewa itu oke teman-teman sekalian untuk menghadapi hari raya besok saya tuh dari kamar dulu ya di kamar dulu, saya sebenarnya udah beres-beres ya tapi belum selesai semuanya sih teman-teman sekalian dan ini adalah baju, ini gak baru ya ini udah lama ya baju ini saya tuh gak beli baju gamis ya ini gak beli, saya gak beli ini adalah baju gamis saya tahun kemarin hari raya tahun kemarin ya karena ini saya jarang pake ya teman-teman sekalian nah saya jarang pake tapi agak bagus ya masih bagus, saya gak pake karena masih bagus, saya gak beli dan ini jilbabnya dan jilbabnya pun saya juga gak beli karena masih bagus karena jarang saya pake dan ini pun jaket jaket pun saya gak beli karena masih bagus karena masih ada lah masih banyak itu ngapain saya beli-beli lagi cuma saya beli baju ini indes saya beli ini cuma dua harganya itu juga sangat murah murah tolong dong saya tuh gak beli baju ya jaket pun saya gak beli cuma saya beli baju kayak gini saya beli juga di online sebenarnya tadi tuh saya mau beli saya mau ngambil yang rendah-rendah di kayak gini di depan-depannya gini tapi takutnya saya itu gak muat ya mama saya tuh agak gemuk ya pokoknya gak muat jadi bisa ngambil yang ini yang simple aja tapi ini ya bagus dan saya juga jilbab cocok ya ini jilbab ini pun jilbab saya ya karena saya cari tuh jilbab yang main sesuai dengan ini tuh warna cu ada sih banyak tapi gak panjang gitu yang bermode tapi gak panjang tapi saya maunya yang panjang dan pas lihat saya punya jilbab kayak gini karena saya gak pake ini masih bagus dan bermotif juga ada depannya depannya itu agak ada bunyi ada pita-pita ada kayak gini pita-pitanya cocok lah pas banget buat emak saya dan disitu ada wifi ada hp ada uang segala macam saya ini gak gak terlalu beres beres sih di kamar dan nyapu ngepel tapi gak terlalu terlalu gimana ya karena saya banyak kerjaan jadi dimalumin aja disitu masih berantakan semua ada tisu ada hp segala macam dan disini ada laptop ini maaf ya jangan dibilangin ini apanya berantakan banget aduh ini kebuka mungkin jangan gitu ya saya banyak apa kerjaan saya itu banyak bukan ini saja ruangan-ruangan saya harus pel juga kamar saya kan saya beres-beresin cuma terakhir ya cuma terakhir saya beresin disini ada khusus pembersih viva ada sisir segala terus ada jam tangan aduh ini perantakan semua terus ada ada sabun muka itu ada sabun dan itu ada apa namanya itu ini shenzui lulur ya lulur mandi dan ini kok bisa naik disini juga dan ini ada kayak wardah hembody gitu dan saya itu ini ada apa namanya foundation dan juga ini ada FRA biasanya saya minum FRA dan disini juga saya suka nih kaca-kaca seperti ini kaca-kaca sekecil-kecil seperti ini saya suka banget karena buat apa namanya buat kecah-kaca tidak tahu ya punya saya suka dan ini ada car saat-saat kerja ini ada jam tangan juga disini dan disini adalah apa ya ini tempat kosmetik-kosmetik saya dan ini adalah keperanakan saya ini yang jahil keperanakan terus ini masih berantakan des masih gede banget eh Ica terus ini aja dan disitu ada kaca ada kosmetik eh kaca ada kapas juga saya belum semuanya untuk saya bisa beresin di kamar saya ini karena saya banyak dan disitu ada setrika saya baru setrika tadi setrika baju ini baju kopo bapak saya bisa yang naik di atas gina wih lep nung pembawa dan disini ada namari plastik ini ada pembalut ya Allah saya lagi alamannya dan disini ada bungkusan jajan 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 cuma segini dan airnya juga air kerdus sudah taruh ke dapur ada kapas ada alat wajah juga itu pesangin dan disini juga ada kacan ada kacar ada bodis berantak banget disini jangan mungkin ada yang komen kenapa kamar itu jangan berantakan saya bukannya mau beresin saya sudah beresin ini kamar saya yang terakhir saya beresin karena saya harus beresin ruangan yang lain karena cuma saya sendiri cewek di rumah jadi harum malumi saya beres kamar mandi ruang tengah ruang tamu teras dan dapur saya juga dan itu ada kabar lampu lampu klip itu sudah pergi belum saya selesaikan beresin saya banyak kerjaan capek sapu semuanya sudah sepel tinggal beresin sedikit saja teman teman sekarang saya buka puasa oh ya disini kenapa banyak kaca disini ada kaca disini ada kaca kecil dan sana juga ada kaca dan situ ada tempat baju kotor dan disini sebenarnya tadi kan ada laci tapi karena lacinya itu gimana ya kayak udah merusak rusak saya buangin aja dan bagian lacinya saya enggak tahu apa-apa juga saya sukanya kalau mau berhias berkaca itu disitu saya suka disitu karena leluasa bisa duduk kalau disini saya kurang masuk masuk oke ke sini dan saya beres beres dan sudah beres disini ya tinggal 4 atau tinggal 5 hari puasa saya beres beres ini des udah bersih bersih udah bersih udah ngelap-ngelap karena saya tahu saya cuma sendiri aja cewek di rumah harus sehari itu kadang saya ngelap kadang saya ngepel ngepel ini semua dari ruang tamu dari ruang sini sampai ke dapur dan ngepel dan ini semuanya udah selap semuanya Alhamdulillah kita tidur sini oh ya ada kecap bekas makan tadi ada seramantah kasut dan sebenarnya udah saya ganti nanti memang kenapa mamut tidur dan kita langsung ke ruang kamu dan bayangkan teman-teman saya udah ngepel ini udah lap ilmar itu merihias ya apa ini merihias udah saya bersih-bersih yang ini saya sabu dan udah saya kasih pergi yang kayak speederman itu yang apa namanya itu legend king yang ada di si tembok tembok ya dari pinggir-pinggir tembok ini saya kasih sapu-sapu siapa tahu ada laba-laba serang laba-laba maksudnya saya udah selap semua punya tinggal 3 hari 4 hari saya udah ngepel sehari satu ruangan sehari satu ruangan bersih-bersih bersih di atas-atasnya dan ngelap-ngelap semuanya udah selesai dan biar pekerjaan saya itu gak terlalu banyak ya pas di hari saat ini karena saya harus juga masak ya terus ada herem kok siapa sih kalau herem ini herem saya aduh saya udah ngelap-ngelap sudah ngepel dan saya udah kasih bersih ini ya udah lap segala macam depannya udah di dalamnya juga udah udah semuanya udah beres dan ini kordennya pun udah saya cuci udah saya cuci dan ini kacanya pun udah bersih cenglong udah saya lap ya nanti saya juga akan lap juga nanti ya sementar saya akan lap lap memang ya dan saya juga akan padahal saya azan ya nanti kita berhenti saya dengar azan dulu ya dan saya udah lanjut aja dan saya udah bersih-bersihin foto-foto itu sudah bersih semuanya udah beres kita lanjut aja kita pindahkan ini dulu kita pindahkan hal yang terus ini ya limpa yang apa di nge-sengaran nge-nge yang siwa-siwa tuh ekaji kelanu sekalian agar-agar kita sini kita sudah sebesar itu tablet saya kenapa apa itu dan oke kita next kita keluar dan ini udah saya kasih bersendis dan inilah sepatu-sepatu saya sepatu kerja saya itu sendal saya 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 enggak beli sendal barannya karena sendal saya masih ada mana sendal yang sering saya pakai itu eh mana sendalku yang sering saya pakai ya mungkin dalam jok pengen dalam jok saya sering saya pakai itu ini sudah siap ya teman-teman bayangkan honda SD sudah saya sudah pel ya teman-teman sekalian sudah pel sudah siap lap ya kacam dan disitu gurang terang sekali ya teman-teman sekalian gurang terang dan motor saya enggak cuci motor heran ya apa-apa besok aja suci motor tinggal besok tinggal saya sapu itu ya halaman saya sapu tadi kan hujan kotoran itu tadi kan hujan saya sengaja ya tadi saya sengaja kalau tadi sini tempat lapkaki disini ya karena hujannya biar pas masuk itu lapkakinya disini dan gak becek dan biar dua gimana tapi mas sekarang karena hujannya udah mau berhenti oke udah besi dan kacanya nanti saya akan lap lagi dan sebentar saya akan lap lagi biar besok itu gak terlokotor ya karena kerjaan besok karena kita selat selat itunya di rumah ya dan disini itu kamar kosong bisa dipakai sama desa dan sama saudara saya kalau datang tapi saya takotor belum bisa beres bersihkan karena capek banyak kerjaan biarin nanti sudah saya datang nanti dia akan beresin oke apa film siva catat catat film kartun siva film kartun siva ini ini siva ini ini kepenangan saya anak saya dia datang oke next kita mau ke dapur dan disana dapur masih agak berantakan disana karena saya tadi masak ya belum selesai masak oh ya des disini saya gak terlalu peres beres disini ngelaps juga belum selesai disini saya lepet soalnya kerjaan saya terlalu banyak teman-teman saya di malum saya jadi banyak kalau saya kerjakan dan ini adalah gelas karena gelas di rumah itu sudah pada pecah semua saya beli gelas yang yang segini ya untuk buat teteh kalau kamu sudah datang saya buat gelas seperti ini seperti ini terus saya beli gelas yang ini selusin buat sehari-hari di rumah karena kalau pakai gelas yang kaca yang seperti ini kaca takutnya suka pecah temas 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 teman-teman sekalian jadi disimpan aja dulu dan sini ini ini adalah ada bumbu buat hari besok ini adalah bumbu bumbu sop bukan sop bumbu bukan bumbu lontong tapi saya kan membuat lontong gitu ayam opor opor ini adalah bumbunya saya beli dari di pasar 3 bungkus segitu terus 3 bungkus dan saya juga beli beli bawang merah bedahal bawang merah ada kita bawang merah itu banyak tinggal kita goreng tapi saya mau yang praktis yang langsung karena ini bawang goreng buat kita buat opor nanti karena sebanyak kerjaan bukan buat opor saja saya harus buat agar-agar juga jadi saya tidak mau ribet saya belinya langsung ini juga cukup terus ada ayam sudah ada ayam juga tidak terlalu banyak ada seladari dan seladari ini seladari terus ada apa ini ada ini ada payah dan juga ada ada apa namanya kelapa kelapa itu ada dua bungkus yang satu untuk kopor dan satu untuk agar-agar dan siapa buat agar-agar disini ada dua agar-agar bungkusan agar-agar dan saya buat agar-agar itu pakai ini energen pakai energen saya itu buat agar-agar pakai susu dan engkau energen dan gula santan kelapa ya sempurna enak dan saya tidak pakai telur teman-teman sekalian dan saya juga ada pakai cetakannya lalu pakai mangkuk-mangkuk kecil buat keponakan saya disitu ada kain-kain buat ngelap dan disini merantakan banget saya belum sempat beresin semua misak ada segala macam itu masih debu disitu ya belum selap karena saya sendiri di rumah jadi saya harus soalnya saya kan ada kerjaan sore ya kerja sore jadi kan saya tidak sempat beres-beres itu pas lima hari mau lebaran lima hari puasa saya satu hari itu ngepel 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 sambilan saya masak dan ini adalah keranjang kayak tas-tas gitu tas gereset kayak gini dan ini bekas catrick catrick udah rusak bagus disini air air botol air botol air gelas ini sebenarnya biasanya belinya itu armada konda aqua air gelas tapi karena lagi ngirit karena kita lagi wabah corona gitu karena harus ngirit keuangan pas-pasan jadi saya harus belinya super restary agak murah sih makanya saya beli bunga harus juga cukup terus saya juga beli ini buat keponakan sudah ada datang di rumah buat marimas saya suka marimas yang rasa kelapa tapi karena rasa kelapa sudah habis yang ambilnya yang rasa apa ini jeruk dan kadang leci ada tapi ini udah habis ya jambu miji yang penting adalah sudah air ini saya bersih tapi masih berantakan begini dimalumin aja teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian itulah video kali ini sekarang saya mau buat opora yang gitu terus mau buat agar agar buat baterai raya besok terima 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 kasih.